Intro Salahuddin Al-Ayubi Salahuddin Al-Ayubi adalah panglima yang mebebaskan Yerusalem dari pasukan Nasrani kembali ke kilafah Islam Yerusalem salah satu kota suci di timur tengah yang sekarang masuk ke wilayah administrasi Palestina Selama ribuan tahun, kota ini menjadi saksi tumbuh dan berkembangnya tiga agama besar Kaum Yahudi menjadikan Yerusalem sebagai kota suci Mereka mengerumuni tembok ratapan yang dipercaya sebagai peninggalan Nabi Sulaiman Bagi umat Nasrani, Yerusalem adalah tempat lahirnya Yesus Sebuah gereja yang bernama Gereja Suci Makam Kudus dipercaya sebagai tempat disalibnya Yesus sekaligus menjadi makamnya Sedangkan bagi umat Islam, Yerusalem adalah Qiblat pertama sebelum Kaabah Masjid Aqsa merupakan tempat suci ketiga kaum muslim setelah Mekah dan Madinah Bukan hanya saksi perkembangan tiga agama besar rentetan konflik selama satu milenium terakhir berlangsung di kota ini Khalid bin Walid merupakan panglima perang pertama dari kaum muslim yang berhasil menguasai kota ini pada masa kekolifan Umar bin Khotor Heraklius, pemimpin Romawi Timur gagal mempertahankan Syria dan berujung penguasaan kaum muslim terhadap Yerusalem Hingga kisaran 500 tahun berikutnya dalam penguasaan muslim, Yerusalem menjadi tempat yang penuh kedamaian bagi tiga agama besar tersebut Pergantian kekuasaan di antara kaum muslim tetap membawa toleransi keagamaan yang kuat di Yerusalem Hingga kemudian memasuki akhir abad ke-11 Masei atau tahun 1097 150 ribu pasukan Nasrani Eropa berkumpul di Konstantinopel Target dari konsentrasi pasukan di Konstantinopel tersebut adalah Yerusalem Pada abad ke-11, Yerusalem masuk ke dalam milih kekolifan Fatimia Mendekati datangnya serangan dari pasukan di Konstantinopel Fatimia justru menghadapi berbagai konflik yang berujung hilangnya kekuasaan mereka di barat Mesir Tahun 1070, Bani Saljuk dari Turki merebut Syiria termasuk Yerusalem dari kekuasaan kekolifahan Fatimia Di tahun 1097, pasukan Nasrani Eropa memulai kampanye militernya dengan memasuki Asia Kecil atau Anatolia Kontak militer pertama pasukan Nasrani Eropa terjadi di Nisaea wilayah yang menjadi kekuasaan Bani Saljuk Bulan Juni 1097, setelah pengabungan sebulan lamanya Nisaea jatuh ke tangan pasukan Nasrani Eropa Bulan berikutnya, dalam sebuah pertempuran sengit Dori Laim berhasil dikuasai pasukan Nasrani Eropa Perang menentukan dan berlarut-larut berlangsung di Antioquia Bulan Oktober 1097, pasukan Nasrani melancarkan serbuan ke Antioquia Pertempuran yang memakan waktu berbulan-bulan itu berakhir dengan jatuhnya Antioquia pada Juni 1098 Selanjutnya, tidak banyak hambatan yang harus dihadapi oleh pasukan Nasrani Kota demi kota jatuh dengan mudah ke tangan pasukan Nasrani Eropa Konflik di antara sesama muslim memudahkan pasukan dari Eropa itu mendekati kota suci Yerusalem Penghujung abad ke-11 Masehi, bulan Juli tahun 1099 Pasukan Nasrani Eropa memulai pengepungan target utama mereka, Yerusalem Benteng Yerusalem saat itu dipertahankan hanya dengan seribu pasukan muslim dari Mesir Pasukan Nasrani Eropa mengepung benteng Yerusalem dengan serangan tiada henti Pertenggan bulan Juli, pasukan Nasrani Eropa berhasil menerobos benteng Yerusalem Pasukan Nasrani melancarkan serangan kepada siapa saja yang berada di dalam benteng kota Yerusalem Philip Khoury Hiti, pakar Islamologi dari Universitas Prince Seton Menuliskan dalam bukunya The History of Arab Bagaimana pasukan Nasrani Eropa membunuh warga Yerusalem tanpa bandang bulu Baik anak-anak, perempuan maupun orang tua Tumbukan maya ditemukan di berbagai sudut kota Yerusalem Di penghujung abad ke-11 Masehi, Yerusalem jatuh ke tangan pasukan Nasrani Eropa Perjuangan merebut kembali Yerusalem terus dilakukan oleh berbagai pihak dari kalangan kaum muslim Namun berbagai perjuangan tersebut belum berhasil merebut kembali kota suci Yerusalem hingga puluhan tahun berikutnya Sampai kemudian pada tahun 1138 Masehi Di sebuah kota yang bernama Tigrit di sebelah barat Sungai Tigris Di kota yang subur karena aliran Sungai Tigris lahir aktor sejarah yang akan mengubah peta kekuatan di Yerusalem Aktor sejarah tersebut kelak dikenal dengan nama Salahuddin Al-Ayubi Saladin, begitulah orang-orang dari barat menyebutnya Beliau lahir di Tigrit pada tahun 1138 Masehi dengan nama Yusuf Salahuddin berasal dari keluarga suku Kurdi Yang menempati suburnya kota Tigrit di tepian sebelah barat sungai legendaris Tigris Setahun setelah kelahirannya Ayah Salahuddin yang bernama Ayub membawa keluarganya pindah ke Damascus, Syria Imad Adin Atabek Zangi, pemimpin Syria dari Bani Seljuk, Turki Menunjuk Ayub memimpin sebuah kota kecil yang bernama Baklabak tidak jauh dari Damascus Salahuddin kecil memulai pendidikannya di Madrasah Damascus Minat ke ilmuannya lebih ke teologi atau masalah-masalah keagamaan Di masa perkembangan intelektual Salahuddin, Syria memiliki seorang ulama besar yang namanya berpengaruh hingga sekarang Yaitu Abdul Qadir Al-Jailani Pembelajaran yang diterimanya dari Abdul Qadir Al-Jailani inilah yang akan banyak membentuk karakter Salahuddin di masa depan Selain belajar di Madrasah, Salahuddin remaja juga berlatih menunggang kuda, memanah dan bela diri Dasar-dasar ilmu kemiliteran diserap dengan baik oleh Salahuddin remaja Ilmu kemiliteran yang dipelajari Salahuddin diperoleh dari pamannya Asaddin Syirku, seorang panglima perang Bani Seljuk Syria menjelang masa dewasa Salahuddin dipimpin oleh Sultan Nur Adin Zangi Kepemimpinan Sultan Nur Adin Zangi memiliki tujuan utama merebut kembali Yerusalem Sedangkan di timur Syria, kekolifan Fatimiyah berada dalam kondisi menuju titik akhirnya Tahun 1164, pemimpin Syria Sultan Nur Adin mengirimkan ekspedisi militer ke Mesir Dan pemimpin ekspedisi militer tersebut adalah Asaddin Syirku Perjalanan ke Mesir ini menjadi petualangan militer pertama bagi Salahuddin Sang paman yang melihat bakat Salahuddin akan memberikan pengalaman militer yang menentukan di hari depannya Penaklukan kekolifan Fatimiyah ini dianggap penting sebagai jalan menyatukan dunia Islam di Timur Tengah Dan membuka jalan yang lebih lapang untuk merebut Yerusalem Kekolifan Fatimiyah tidak mampu bertahan dan menuju kejatuhannya Meskipun sudah jatuh, Syria tidak menghapus kekolifan Fatimiyah Sultan Al-Adid pemimpin Fatimiyah tetap pada posisinya namun sebatas wakil dari Syria Sedangkan Asaddin Syirku diberi kewenangan militer secara mutlak di Mesir Salahuddin Al-Ayubi kemudian diangkat menjadi menteri pada tahun 1169 dalam kekolifan Fatimiyah Tahun 1171, Sultan Al-Adid wafat sekaligus menjadi akhir dari kekolifan Fatimiyah Asaddin Syirku sempat menjadi pengganti Sultan Al-Adid namun dua bulan berikutnya beliau wafat Kepemimpinan di Mesir akhirnya dilanjutkan oleh Salahuddin Al-Ayubi Kebijakan signifikan pertama yang dilakukan oleh Salahuddin adalah mengganti kolifan Fatimiyah Tidak ada gejolak apapun yang memwarnai perubahan nama kekolifan ini Perubahan yang sangat fundamental juga dilakukan yaitu pergantian faham keagamaan Mesir dari Syiah ke Sunni Salahuddin membangun dua madrasah yang bermazhab Sunni untuk mengikis faham Syiah di seluruh Mesir Naiknya Salahuddin Al-Ayubi di puncak kekuasaan Mesir menimbulkan ketegangan dengan Syiria Tahun 1174, di tengah-tengah ketegangan yang semakin memuncak dengan Mesir, Sultan Nur Ad-Din wafat Penggantinya adalah Sultan Ismail yang baru berusia tujuh tahun Seiring wafatnya Sultan Nur Ad-Din, Salahuddin memaklumatkan kemerdekaan Mesir dari Syiria Ketegangan Mesir dan Syiria memuncak pada perang di Qurun Hama Perang tersebut berakhir dengan perjanjian takluknya wilayah Syiria atas Mesir Bersamaan dengan jatuhnya Syiria, Turansyah, saudara tertua Salahuddin berhasil menguasai Yaman Salahuddin Al-Ayubi dilantik menjadi Sultan dengan kekuasaan yang membentang dari Mesir, Syiria bagian tengah, Palestina, Nubia, Arab bagian barat hingga Yaman Dengan kekuasaan yang sangat besar tersebut, kini Salahuddin Al-Ayubi mulai mengincar Yerusalem Namun masih ada banyak hal yang harus dilakukan Salahuddin Al-Ayubi sebelum menjatuhkan Yerusalem Tahun 1175 Masehi, Salahuddin Al-Ayubi berhasil menjadi pemimpin dengan wilayah kekuasaan yang menjangkau Afrika Utara, Sisi Selatan dan Barat Arabia hingga Syiria Tengah Kekalifan Abasyah melantiknya dengan gelar Al-Malik Al-Nasir Al-Sultan Salah Al-Din Yusuf Setelah pelantikan inilah, beliau akan lebih dikenal sebagai Salahuddin Al-Ayubi dibandingkan nama aslinya Yusuf Sedangkan di Yerusalem, konsentrasi pasukan Nasrani Eropa masih bertahan selama puluhan tahun Yerusalem ketika itu dibimbin oleh Baudowin keempat Tidak seperti umumnya raja yang terlihat wajahnya, Baudowin keempat selalu mengenakan topeng karena menderita penyakit lepra yang parah Mengingat benteng Yerusalem dipertahankan oleh puluhan ribu pasukan Nasrani Eropa Salahuddin Al-Ayubi terus memperkuat pengaruhnya ke pelosok Syiria Di bagian utara Syiria, terdapat sebuah kelompok kecil pasukan tanpa negara yang dikenal sebagai Hashashin Pasukan yang tidak mengenal kesetiaan kepada siapapun ini dibimbin oleh Rashid Al-Din Sinan, pemimpin kaum Hashashin Pemimpin kaum Hashashin ini memiliki julukan orang tua dari gunung Kaum Hashashin dikenal dengan keahliannya dalam menggunakan pisau-pisau beracun secara rahasia Bekerja dengan efisien dan tertutup, hal inilah yang membuat Hashashin sangat ditakuti di kawasan Timur Tengah pada masa tersebut Keunggulan lain yang dimiliki Hashashin adalah armada merpati pos yang memungkinkan komunikasi jarak jauh secara rahasia dan cepat Tahun 1176, Salahuddin memimpin penyerbuan ke markas Hashashin yang berada di Mahsyad, Syiria bagian utara Kaum Hashashin berhasil didesak dan terpaksa menyerah kepada Salahuddin Al-Ayubi Rashid Al-Din Sinan berhasil diyakinkan bahwa tidak akan ada lagi serangan ke Mahsyad Salahuddin Al-Ayubi juga berhasil meyakinkan kaum Hashashin bahwa mereka memiliki musuh bersama Yaitu pasukan Nasrani Eropa di Yerusalem Selesainya masalah dengan kaum Hashashin melapangkan jalan Salahuddin Pasukan tanpa kesetiaan terhadap negara itu kini telah bersumpah setia kepada Salahuddin Al-Ayubi Baudoin IV yang selalu waspada mengamati pergerakan kaum Muslim tidak tinggal diam Tahun 1174, sebelum Salahuddin memiliki kekuasaan mutlak, pasukan Nasrani Eropa menyerebut Damaskus Setelah berhasil merebut Damaskus, Baudoin IV memerintahkan serangan ke jantung pertahanan kaum Muslim di Mesir Serangan ke Mesir dibimbing oleh Reynald di Ketilon dan berhasil dipukul mundur pada awal tahun 1775 Serangkaian kontak militer ini membuat Baudoin IV mengadakan gencatan senjata dengan Salahuddin Al-Ayubi Tahun 1185, Baudoin IV tutup usia Penyakit lepra yang parah membuatnya meninggal pada usia 24 tahun Kepemimpinan Yerusalem kemudian dilanjutkan oleh keponakannya dengan gelar Baudoin V yang ketika naik tahta masih berusia 8 tahun Baudoin V tidak lama memimpin Yerusalem, akhir Agustus 1186, Baudoin V tutup usia Kepemimpinan Yerusalem selanjutnya dipegang oleh Ratu Sibila dan Gaye de Lusignan Berakhirnya, kepemimpinan Baudoin IV membuat beberapa petinggi Yerusalem melanggar gencatan senjata dengan Salahuddin Al-Ayubi Reynald di Ketilon merupakan bangsawan Yerusalem yang mengawali pelanggaran terhadap gencatan senjata ini Situasi yang terjadi di Yerusalem ini membuat Salahuddin Al-Ayubi memutuskan untuk segera menjatuhkan kota tersebut Tahun 1187, serangkaian kampanye militer menuju Yerusalem mulai dilancarkan oleh Salahuddin Target pertamanya adalah Tiberias, sebuah kota di dekat dataran tinggi Golan Tiberias tidak mampu bertahan lama setelah dikepung selama 6 hari Kota tersebut jatuh pada 1 Juli 1187 Para pemimpin di Yerusalem merespon dengan cepat Parade pasukan Nasrani Eropa dalam jumlah besar bergerak meninggalkan Yerusalem menuju Hatin Pusat konsentrasi pasukan Salahuddin Al-Ayubi Pasukan Nasrani Eropa dipimpin oleh Gaye de Lusignan dan Reynald de Cetilon Perang ini akan menentukan nasib Yerusalem ke depannya Sebagian besar pasukan telah meninggalkan benteng Sehingga Yerusalem menyaris tanpa pengawalan yang memadai Menyerang pasukan Salahuddin di tempat yang jauh Membuat pasukan Nasrani Eropa dilanda panasnya udara gurun pasir Mereka menjadi sangat tergantung dengan sumber-sumber air gurun pasir Salahuddin Al-Ayubi menyadari pentingnya sumber air dalam perang gurun Sumber-sumber air banyak yang ditimbun oleh pasukan Salahuddin Dengan kondisi dehidrasi parah pasukan Nasrani Eropa itu mendekati Hatin Awal Juli 1187 Di dera terinya musim panas gurun pasir Pasukan Nasrani Eropa mendekati Hatin Pasukan yang kelelahan dan kawasan itu tidak punya cukup waktu untuk istirahat Pasukan Salahuddin Al-Ayubi sudah menunggu mereka Pasukan Nasrani Eropa berkekuatan 15.000 infanteri 500 kavaleri 3.000 pasukan berbaju besi Dan 1.200 statria akan menghadapi 40.000 pasukan Salahuddin Al-Ayubi Yang 12.000 diantaranya merupakan kavaleri Di dera kelelahan dan kawasan yang amat sangat Pasukan Nasrani Eropa berusaha mencari sumber-sumber air Hingga akhirnya mereka menyadari Satu-satunya sumber air berada di Danau Tiberias Yang sekarang terhalang konsentrasi pasukan Salahuddin Al-Ayubi Di malam hari pasukan Nasrani Eropa semakin tertekan mentalnya ketika pasukan Salahuddin menabuh genderang yang sangat kencang Tekanan pasukan Nasrani Eropa terus bertambah ketika pasukan Salahuddin membakar rumput kering Asap yang terbawa angin membuat pasukan Nasrani Eropa semakin tercekik rasa haus Kelelahan, kehausan, dan teror mental yang tiadanti membuat pasukan Nasrani Eropa benar-benar tidak memiliki semangat tempur Dan di perkemahan pasukan Salahuddin mereka sangat tegar dan siap menyongsong pertempuran Unggul dalam kuantitas pasukan Muslim bisa saja langsung menyerebu dan memenangkan pertempuran Namun Salahuddin masih mempertimbangkan Yerusalem sebagai target utama mereka Pagi hari 4 Juli 1187 dalam kondisi lelah pasukan Nasrani Eropa mempersiapkan pertempuran Di depan mereka pasukan yang dipimpin langsung Salahuddin datang mendekat Pasukan yang kehilangan semangat tempur itu dikejutkan oleh asap tebal yang tiba-tiba saja datang Pasukan Nasrani Eropa panik karena pandangan mereka terganggu Kejutan yang dikirim pasukan Salahuddin masih berlanjut Hujan ribuan anak panas semakin membuat panik pasukan Nasrani Eropa Perang besar pun akhirnya terjadi meskipun menghadapi pasukan dalam jumlah besar Namun pasukan Salahuddin dengan cepat mengendalikan jalannya pertempuran Sebagian besar pasukan Nasrani Eropa tewas dalam pertempuran tersebut Hanya beberapa saja yang mampu melarikan diri dan kembali ke Yerusalem Salah satu kusatria yang berhasil melarikan diri adalah Balian of Ibelin yang kelak akan memimpin pertahanan Yerusalem dari serbuan pasukan Salahuddin Dua pemimpin utama pasukan Nasrani Eropa Huiluz Zinyon dan Reynald Dujacilon dibawa ke hadapan Salahuddin Al-Ayubi Huiluz Zinyon pemimpin tertinggi Yerusalem diperlakukan dengan baik Tapi tidak dengan Reynald Dujacilon Salahuddin Al-Ayubi memberinya hukuman mati atas tindakan serangan ke kabilah-kabilah muslim Di masa genjatan senjata dan perampokan terhadap jamaah haji Salahuddin menjamin keselamatan Huiluz Zinyon dan menjadikannya tawanan Tidak semua yang tertangkap dijadikan tawanan Para kesatria dan pasukan elit dijatuhi hukuman mati Perang Hattin menjadi awal titik balik dalam sejarah Yerusalem Sebagian besar pasukan Nasrani Eropa tewas dalam Perang Hattin Para perwira penting dan pasukan elit nyaris tidak ada yang selamat Moral pasukan yang tersisa di Yerusalem merosot Bukan hanya kekalan di Hattin tetapi juga ditawannya pemimpin mereka Huiluz Zinyon Akhir September 1187 Pasukan Salahuddin Al-Ayubi telah sampai di Yerusalem Balian of Ibelin, pemimpin pasukan di Yerusalem Hanya mampu menginstruksikan pasukannya untuk segedar bertahan Pasukan Nasrani Eropa berkonsentrasi Dan bertahan di Menara Daud dan Gerbang, Damascus Akhir September 1187 Masih 20.000 pasukan yang dibimpin oleh Salahuddin Al-Ayubi telah bersiap di Gerbang Damascus dan Menara Daud Setelah perang penentuan di Hattin Pasukan Salahuddin dengan mudah merebut kota-kota yang menuju Yerusalem Seperti Akra, Jaufra, dan Kaesarya 20 September 1187 Pasukan Salahuddin memulai serangannya ke Yerusalem yang hanya dipertahankan oleh 4.000 pasukan Tembok Gerbang Damascus dan Menara Daud masih cukup kuat untuk ditembus Sehingga pada 26 September, Salahuddin memindahkan konsentrasi pasukannya ke Mount Olive Serangan bergelombang dilancarkan oleh pasukan Salahuddin Kuatnya pertahanan tembok Yerusalem tidak membuat pasukan Salahuddin patah semangat Serangan terus mengalir, tiada henti 29 September, serangan bergelombang mulai terlihat hasilnya dengan jebolnya bagian tembok benteng Namun, Salahuddin tidak memerintahkan pasukannya masuk ke dalam kota Struktur kota yang rumit dan sempit akan membahayakan pasukannya Serangan jarak jauh pun terus dilakukan Serangan bergelombang membuat pasukan Nasrani Eropa susut dengan drastis Kejatuhan Yerusalem pun hanya menunggu hari Pada 2 Oktober 1187 Masehi Balian of Ibelin, pemimpin tertinggi pasukan di Yerusalem Menyatakan menyerah kepada Salahuddin Al-Ayubi Jatuhnya Yerusalem ke tangan pasukan Salahuddin Tidak disertai dengan pembantaian Sebagaimana jatuhnya kota itu ke tangan pasukan Nasrani Eropa Masjid Al-Aqsao dikembalikan ke fungsinya sebagai masjid setelah hampir 90 tahun Salahuddin juga membebaskan kepada siapa yang ingin meninggalkan Yerusalem Dengan jaminan keselamatan Begitu pula dengan tempat ibadah umat Nasrani Semuanya dijamin keamanannya oleh Salahuddin Al-Ayubi Setelah Yerusalem, Salahuddin juga menguasai kota-kota di sekitarnya Ladikya, Jabalah, dan Sihion jatuh ke dalam kekuasaan Salahuddin Sampai tahun 1189, perluasan wilayah berlanjut ke Syafiq Arnun, Kaukap, hingga Safawi Sedangkan kekuasaan Nasrani Eropa masih bertahan di Antioquia, Tripoli, dan Tirek Jatuhnya kota suci Yerusalem membuat Frederick Barbarossa, Kaisar Jerman mencoba untuk merebutnya kembali Raja Inggris, Richard the Lionheart juga memimpin pasukannya ke Timur Tengah Begitu pula dengan Philip Augustus, Kaisar Perancis Konvoi pasukan Frederick Barbarossa yang melintasi daratan diadang pasukan muslim di Sungai Sicilian Sebagian besar pasukan Frederick Barbarossa tewas di Sungai Sicilian dan sisanya kembali ke Jerman Sementara itu, pasukannya dipimpin oleh Richard the Lionheart merebut pula Cyprus dan menjadikannya sebagai pangkalan militer Richard mengkonsentrasikan dan membangun kekuatan pasukannya dengan tambahan pasukan yang datang dari Perancis dan sisa-sisa pasukan Frederick Kali ini, Salahuddin menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar dengan moral yang lebih baik Sedangkan Huil Lusyon, bekas pemimpin Yerusalem yang telah dibebaskan dengan syarat tidak akan lagi bertempur Justru memimpin pasukannya menyerang Yerusalem Pertempuran berlangsung baik di daratan maupun di lautan Kualitas kepemimpinan Salahuddin benar-benar mendapatkan ujian berat Dalam beberapa pertempuran, pasukan Salahuddin berhasil memukul mundur pasukan Nasrani Eropa Sehingga menjauh dari Yerusalem Pertempuran yang mulai berlangsung pada Agustus 1189 tersebut meminta korban jiwa yang terlalu banyak Pada Juli 1191 terjadi gencatan senjata antara Salahuddin Al-Ayubi dengan Richard the Lionheart Gencatan senjata tersebut berakhir dengan perjanjian perdamaian pada November 1192 Perang melelahkan itu akhirnya berakhir dengan berhasilnya Salahuddin Al-Ayubi mempertahankan Yerusalem dan sekitarnya Damaskus Februari 1193, Salahuddin Al-Ayubi tutup usia pada usianya yang ke-55 Umat Islam kehilangan pemimpin besar mereka, pemimpin bersaja yang telah berhasil membangkitkan semangat perjuangan umat Islam Bukan hanya umat Islam, Richard the Lionheart menaruh rasa hormat yang sangat tinggi kepada Salahuddin Al-Ayubi Namanya telah menjadi inspirasi perjuangan hingga jauh di luar Yerusalem Terima kasih telah menonton!